Terima kasih. Terima kasih. Dengan baik laporan tahunan direksi dan laporan tugas pengawasan komisaris untuk tahun buku 31 Desember 2020. Pelaksanaan penambahan modal perseruan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau HMTGD dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham seri B, dan bagaimana telah disetujui rapat umum pemegang saham luar biasa perseruan tanggal 27 Juli 2020. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa kali ini, perseruan juga telah memutuskan untuk tidak membagikan laba atau dividen. Dari Jakarta, Gilang Praditya, Anews melaporkan. Dan pemirsa untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan hari ini, kita akan lihat review penutupan perdagangan di Jumat pekan lalu. Di mana IHSG pada perdagangan Jumat 23 Juli dibuka di level 6.145,76. Dan pada penutupan sesi pertama pemirsa, IHSG ditutup di level 6.094,14. Kemudian pada penutupan sesi kedua, IHSG ditutup melemah 0,58 persen di level 6.101,69. Sementara itu kita lihat dari pergerakan sektoral pada penutupan perdagangan 23 Juli 2021. Di mana sektor transportasi dan logistik menguat 2,43 persen. Kemudian sektor konsumsi non-primer juga menguat 1,27 persen. Sedangkan untuk sektor konsumsi primer ternyata melemah 1,82 persen. Dan industri juga melemah sebesar 1 persen. Berikutnya bisa kita saksikan bersama untuk saham-saham top gainers pemirsa. Di mana ada Arto yang menguat 2,99 persen. Kemudian ada Antam yang juga menguat 1,95 persen. Kemudian ada Agro yang juga menguat 8,64 persen. Dan yang terakhir ada Briss pemirsa yang menguat 2,33 persen. Dan yang terakhir bisa kita saksikan bersama untuk saham-saham top losers. Di mana ada BBCA yang melemah 1,95 persen. Kemudian ada Unilever yang juga melemah 4,48 persen. Ada BBRI yang juga melemah 0,77 persen. Dan yang terakhir ada Telkom pemirsa yang ternyata melemah 2,76 persen. Ya pemirsa informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di New Screen Morning kali ini. Saksikan New Screen Morning setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa lindungi keluarga Anda saat penelaran COVID-19 semakin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan. Serta mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu mendukung vaksinasi pemerintah. Demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Update terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel. Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Mangi Fera Chong. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.